Terima kasih sudah menonton 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 Apakah kemudian sudah masuk ke harga wajar Atau Anda masih melihat possibility untuk bisa Terus melemah untuk MDKA Sehingga kita kemudian bisa masuk ke Level yang lebih murah Mengingat potensi Lapsatnya cukup Potensial begitu untuk MDKA sendiri Kalau saya lihat Saat ini kalau kita bandingkan BRMS PSAB yang sudah multi-bagger Harusnya harga MDKA Masih murah mas Target press sampai dengan akhir tahun Target press sampai dengan akhir tahun Kalau harga emas terus all time high Kita ke Rp3.000 hingga Rp3.200 Cukup jauh ya Kalau kita lihat dari harga terakhirnya Di Rp25.70 dan kemudian Anda melihat Possibilities untuk bisa masuk ke level Rp3.000an kalau kemudian Mas masuk terus ke All time high nya Baik rekomendasinya buy untuk MDKA Kemudian dari MDKA kita bergeser ke Energi seperti apa Mas? Nah energi juga ya Di tengah makin memanasnya ya Hubungan di timur tengah Karena adanya serangan balasan Israel ke Iran ya Ini membuat Dalam dua hari perdagangan terakhir ini Harga emas dunia melonjak Sekitar 3% lebih nih Ini juga Kalau kita lihat Energi membentuk pattern Inverter head and shoulder Harusnya Ini Energi sendiri Kedepannya sendiri terdekat Ada resisten di Rp26.600 Lalu di Rp28.400 Hingga Rp302 Oke Baik energi level terakhir Ada di Rp25.600 ya Dan satu minggu sudah Menguat 13,27% Dan satu bulan sudah menguat 21,9% Nampaknya ini terus Mencatatkan pergerakan yang positif Untuk energi sendiri Kalau kita lihat Dibandingkan dengan peernya Mas Andika Energi sendiri Seperti apa Valuasi harganya? Valuasinya Energi Valuasinya masih Dibadangkan di Per Rp5.79 Dan PBV 0,56% Harusnya ini masih murah ya Mas? Seperti itu Baik oke Dari energi kita ke Pewon sektor Properti Seperti apa Mas? Nah ini Pewon Bisa di buy on weakness ya Karena memang Kalau dia tidak Turun ke bawah 4,78 Harusnya masih berpotensi Di akhir wave 2 Dari wave 5 nya Sehingga masih berpeluang Untuk Mengalami penguatan Ke 5,70 Oke Satu minggu Sudah melemah 2,75% Kemudian satu bulan Sudah melemah 1,78% Artinya ini Kalau dilihat Trend Trend Pelemahannya sendiri Menurut Anda Bisa ke level berapa Ataupun mungkin Possibilities untuk bisa bergerak Melemah di hari ini Seperti apa untuk Pewon? Dampaknya akan ada Konsolidasi ya hari ini Mas Karena memang sudah Mulai dekat supportnya Oke Baik Level terakhir Berarti 496 ini cukup murah ya Untuk Pewon ya Iya Mas Oke Target price nya untuk Pewon Di akhir tahun seperti apa Mas? Masih potensi ke 5,50 Mas Oke Baik Itu tadi dia Sam-sam yang direkomendasikan Lemah Sandika Pagi hari ini ada Ali Kemudian juga ada MDKA Energy Dan juga Pewon Oke Kita ke Beberapa hal yang tentunya Masih berkaitan Dengan Bagaimana sebetulnya Pemerintahan Prabu Gibran Ini dapat Lari kencang Untuk mengejar pertumbuhan ekonomi Sampai dengan 8% Begitu ya Menteri-menterinya Sudah kemudian kita lihat Line up nya seperti apa Sejauh mana ini kemudian dapat menjadi sebuah Apa ya Frontline yang Memang dapat Menjadi garda terdepan lah Untuk kemudian mengejar pertumbuhan ekonomi Di 8% Ekspektasi market Seperti apa nih Mas? Andika Dengan Pementukannya Kabinet ya Nampaknya Akan ada optimisme Dari para pelaku pasar Untuk Melihat Pemerintahan yang baru ini Akan berjalan dengan baik Pak Oke Dari kebijakan-kebijakan makronnya Walaupun yang belum tersampaikan Tapi ada optimisme ya Betul Mas Baik Konsen apa sih yang paling Harus diperhatikan oleh Pemerintahan Prabu Gibran Kedepan Atau setidaknya 100 hari Kedepan lah Ini harus dikejar gitu Dan ini Dari point of view Teman-teman investor Ini harus banget ya Terjadi perbaikan Dalam hal tersebut Apa saja Mas Apakah pengendalian inflasi Ataukah terkait dengan Berbagai macam stimulus Untuk meningkatkan Daya beli dari masyarakat Pengingat kita Berapa Waktu yang lalu Catatkan deflasi 5 bulan berturut-turut Begitu ya Seperti apa Mas? Oke Kalau kita lihat Memang Untuk saat ini Sentimen Market itu Lebih ke Ingin di pemerintahan baru itu Bahwa kan kita lagi mengalami deflasi nih 50-turut Yang ini menandakan bahwa Daya beli masyarakatnya turun Seperti itu Dengan diharapkan ini Di pemerintahan baru Bahwa Daya beli masyarakat naik Lalu juga Lapangan pekerjaan tersedia banyak Sehingga memang Itu bisa membuat Daya beli masyarakat naik Seperti itu Mas Oke Oke Baik Itu tadi beberapa analisis Terkait dengan Optimisme dari pelaku pasar sendiri Mengenai pemerintahan Prabowo Gibran Dijanjikan sempat Kabinet Zaken Diisi oleh orang-orang Yang memang memiliki background Sesuai dengan Nomenklatur yang Ia pegang Begitu ya Anda cukup Optimis gak? Profesionalisme itu Bakal betul-betul Dikedepankan lah Oleh Menteri-menteri kita Betul Mas Baik Oke Dari Hal yang tadi kita sudah bahas Terkait dengan Kabinet dari Prabowo Gibran Kita ke RUPS Bursa Efek Indonesia Apakah Sebetulnya ada hal khusus gak Yang jadi perhatian para analis nih Terkait dengan Kemijakan yang diambil Dan lain sebagainya Mas Andika Nampaknya Kalau Untuk ini Kita memang Lebih ke itu ya Mas ya Adanya Suatu ekosistem yang baik Sehingga memang Nantinya akan banyak lagi Investor Yang akan Tertarik untuk Masuk ke pasar modal Yaitu Menginvestasikan Uangnya untuk Lebih berputar di saham Sehingga Investor-investor Baik dalam negeri Maupun luar negeri Bisa menorong IHSG Pergerakannya Lebih naik lagi Seperti itu Mas Oke bagian mana dari ekosistem Yang perlu dieksersize Oleh Bursa Fek Indonesia Sebagai regulator Mas Andika Seperti Itu apa Membuat Apa ya Regulasi-regulasi yang bagus Seperti itu Mas Oke Yang jelas ke depan Diharapkan ada penambahan Dari jumlah investor sendiri Agar kemudian Secara Mayoritas Begitu pergerakannya Dapat Terkontrol oleh Investor domestik Begitu ya Tidak hanya mengikuti Apa yang dilakukan oleh Investor luar Begitu ya Betul Mas Baik Oke Mas Andika Kita akan Lihat pergerakan Dari IHSG Ataupun mungkin Pembukaan IHSG Di pembukaan Sesi 1 Di hari ini Nampaknya bergerak Melemah Di level 7.788,830 Dan saham-saham Yang masuk ke dalam Jajaran Topgeners Di antaranya adalah Ada PTRO Energi AMRT Ada GOTO TPIA PNBS JAR PNLF GZCO Raja Dan MSKY Setelahnya Untuk Tab Losers Ada BBRI Telkom PSAB Dewa Astra International IOTF EMTK Wifi Dan juga INPC Menarik Tadi kita sempat Membahas Astral International Seperti yang Yang kemudian Anda sampaikan Memang akan Ada Pelemahan Begitu ya Di Astra International Dan juga Yang menarik Terkait dengan GOTO Mas Tetap Menjadi Topgeners Mas Andika Seperti apa Anda melihat Jajaran Topgeners Dan juga Topluses Di pembukaan Perdagangan Seseatu hari ini Oke Kalau saya lihat Tadi ya Topgeners Masih Energy 10% Kenaikannya Nah ini Menarik ya Energy Tadi Target Resistance Sudah kena ya Seperti itu Dan Kalau kita lihat Memang GOTO Masih Naik tipis ya Mas Masih Di pembukaan Tadi ya 74 76 Sekarang Juga Masih 73 Astra Memang Untuk Saat ini Seperti yang Saya Tadi Simpulkan ya Akan ada Profit taking Untuk Perdagangan hari ini Baik Makanya kemudian Topluses masuk ya Untuk asa internasional BBRI dan juga Telkom Melemah di pembukaan Perdagangan sesatu hari ini Sejauh mana ini Kemudian dapat Dibanfaatkan sebagai Momentum untuk bisa Masuk ke BBRI dan juga Telkom Mas Andika Ya BRI memang Support 4760 Mas Seperti Support 4760 Untuk Telkom Dia masih bertahan Di level sekarang Nampaknya bisa Untuk Buy on Witness saja dulu Baik Untuk Telkom Seperti apa Untuk Telkom Sendiri Bisa Buy on Witness Seperti itu Baik Itu tadi Beberapa analisa Yang sudah disampaikan Oleh Mas Andika Semoga dapat Menjadi referensi Dan juga Sumber informasi Untuk pelaku Pasar Hari ini Dan juga dapat Dijadikan referensi Namun Kembali lagi Untuk keputusan Investasi Kembali ke Anda Pemirsa dari IDXNL Mas Andika Waktu kita cukup Terbatas Terima kasih Sudah bergabung Sama kami Sukses untuk Anda Sehat selalu Mas Andika Sampai jumpa Oke Mas Sama-sama Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.